Terima kasih. 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 Ku menyembahmu Ku sembahmu Soap namamu kudu Ku sembahmu Ku sembahmu Ku sembahmu Ku sembahmu Selamat menikmati 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 Haleluya 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 Kita mengundi Tuhan dengan korea dan musik Cinta-cinta Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 pada, eh ini tangan Tuhan kasih untuk bekerja ini otak Tuhan kasih untuk berpikir pulang dari tempat ini saya betul-betul ini saya tekankan betul-betul saudara ya, saudara yang minum obat ketergantungan obat, karena kalau saudara berhenti, saya mengerti saya punya orang tua, saya punya orang sampai hari ini minum obat darah tinggi 10 tahun lebih sudah, saudara everyday must take the temper setiap hari, mungkin ada orang seperti ini well, terkadang kalau sudah punya usia saya akan tunjukkan ini di depan, saudara sudah usia, apa mau dikatakan tapi yang masih muda-muda ini ya, kalau saudara minum susi protein tivari, gak masalah kan kiri, kan kiri tapi kalau saudara minum obat dokter kalau saudara difonis kalau saudara punya darah tinggi, kolesterol pagu pendeta saudara tidak pengen saudara mati muda saya sudah buat lebih jelas, saudara ya pulang berdoa bukan cuma sekedar minta kesemburan saudara perlu berdoa minta pertobatan, saudara saudara terlalu asal-asal memperlakukan melakukan itu, saudara waktunya hampir habis tapi cukup lagi berdiri sebentar pagi hari ini church, gereja Tuhan tapi saya mau tinggalkan buat saudara tubuh saudara sama pentingnya dengan roh dan jiwa, saudara tubuh saudara sangat-sangat penting di hadapan Tuhan itu sebabnya kita berkata bahwa persembahkan tubuhmu your very own body persembahkan itu sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan mari tundukkan kepala sebentar bapak berdoa bagi gereja membagi hari Tuhan hal yang sederhana hal yang sederhana tapi yang sering kali kami lupakan bahwa tubuh ini hidup ini, seluruhnya bukan cuma sekedar masalah gereja bukan cuma sekedar masalah rohani kalau kami harus berdoa lebih kalau kami bukan cuma sekedar masalah-masalah itu tapi bagaimana kami bekerja kami berusaha kami menghidupi kehidupan kami termasuk kami beristirahat kami makan, kami minum kami nikmati hidup ini itu pun sesuatu yang penting di hadapan Tuhan kalau selama ini kami menyanyiakan aset ini Tuhan our bodies tubuh kami Tuhan kami berdoa, kami minta ampun kalau selama ini kami belum pakai talenta kami dengan maksimal kalau selama ini kami belum pakai skill kami dengan maksimal Tuhan ampuni kami kami menghayal terlalu banyak tapi kami lupa bahwa ada di depan mata kami yang jelas-jelas kami harus melihara hidup ini, tubuh ini pekerjaan, keluarga semuanya, semuanya bukan cuma sekedar masalah mati masuk sorga bukan cuma sekedar masalah jiwa tapi jasmani kami kekau pun prioritaskan itu Tuhan hamba berdoa pagi hari ini sebelum kami masuk dalam perjamuan Tuhan firmanmu mengajarkan bahwa ibadah itu ibadah yang pakai nalar ibadah yang lahir karena pengertian ibadah yang lahir karena pemahaman bukan sesuatu yang serampangan bukan asal pukul bukan asal kami buat tapi ibadah yang lahir dari peranungan dan pagi hari ini kami meranungkan sejauh mana sudah Tuhan bawa hidup kami dan benar Tuhan sampai hari ini Tuhan tetap setia kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan merayakan tubuh dan darah Yesus yang membawa keselamatan buat kami kami tahu kau melayakan kami dan kami bersyukur untuk itu Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin sudah tetap dalam sikap menyembah Tuhan saudara-saudara yang dilayani kita naikkan kejadian bersama datang kudus Tuhan kudus kau kuindu dengan minyak yang baru kuapiku mengalir penuhiku mengalir pulihanku kuasanku kuasaanku 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 bebaskan kuasaanku 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 ampun наблюдat terima kasih Injau di dalamku, ikhlas di hadiranku, jamal seluruh hidupku Kurabanku, berubah hidupku, bersatu yang kulitku, bersatu yang kulitku Bersatu ke denganku, bawaku lagi-lagi, tidak di dalamku Injau di hadiranku, jamal seluruh hidupku Kurabanku, berubah hidupku Saya hidup ajaknya firman ini menghantar kita masuk dalam perjamuan Tuhan Akulah roti hidup, kata Yesus Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati Namun inilah roti yang turun dari sorga Berang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku Yang akan kuberikan untuk hidup dunia Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Berang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup Hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jalan Selama dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman Berang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku Dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup memutus aku dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga, berang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku Itulah roti yang telah turun dari sorga Berang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Berangkat roti ini tinggi-tinggi, saudara Bapak dan Ibu, satu hal kalau saudara bawa pulang pagi hari ini Biarlah kebenaran ini Betul-betul melangkat dalam rauh, saudara Tuhan telah menunjukkan kasih karunianya bagi kita Ketika dia memberikan kepada kita anugerah itu Firman itu mengatakan dia tidak menyesal Itu berarti dia tidak membatalkannya, saudara Hari ini Bilang pada dirimu Aku ini orang yang dicintai Tuhan Aku ini orang yang dikasihi Tuhan Terlalu dikasihi bahkan Sampai-sampai pemilihan yang tidak dibatalkan Sampai-sampai pemberian anugerahnya yang dia tidak sesali How blessed We are Betapa diberkantinya kami Sebab itu dengan iman kita angkat roti ini Bukan sebagai orang-orang yang tertolak Bukan sebagai orang-orang yang kalah Dan juga bukan sebagai orang-orang yang mencari-cari keselamatan Keselamatan itu saudara telah punya dalam Tuhan Namun saudara perlu datang kepada dia untuk mempersembahkan hidupmu Sebagai satu korban yang hidup Yang kudus, yang berkenan Itu adalah ibadahmu yang sejati Kerja Tuhan Malam pada waktu ia diserahkan Firman itu berkata ia mengambil roti dan mengucapkan syukur Dan berkata itilah tubuhku Yang dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kamu Setiap kali kamu memakan Kamu memakan roti ini Ingatlah akan aku Bukankah roti yang kita angkat ini Yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus Mari makan dengan iman dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Demikian juga sederhana makan Firman itu berkata ia mengambil cawan Lalu mengatakan Mengucapkan syukur atasnya Dan berkata inilah cawan berjanjian baru Yang dimenterikan oleh darahmu Apa itu perjanjian yang baru yang dia buat Perjanjian itu berisikan tentang pengampunan I will remember you'll see no more Kata Firman Tuhan Aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa Dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat kesalahan Kerja Tuhan lagi-lagi Sudah perlu bilang pada dirimu Betapa diberkatinya hidupku Karena dia memberikan sudah karunia demi karunia Anugerah demi anugerah Dan dia tidak menyesalinya Dia tidak menyesalinya Bukankah cawan yang kita angkat ini Dan yang kita ucapkan syukur ini Kita yakini adalah persekutuan kita Di dalam darah Yesus Mari minum dengan iman dalam nama Yesus Mari beberapa menit saya rindu kita menyembah Tuhan Aku yang bisa menyembah dalam bahasa roh Kita berdoa dalam bahasa roh sama-sama Tidak orang tidak bisa berbahasa roh That's fine Menyembah dengan cara Tapi saya rindu setiap hari kita Mengangkat pujian bagi nama Tuhan Saya rindu setiap orang Berkata-kata kepada Tuhan Paling tidak untuk setiap anugerah yang sudah kami terima Terlepas dari apapun juga gereja Tuhan Ketahuilah Karunia demi karunia Anugerah demi anugerah Kemurahan demi kekurahan Dia berikan kepada kita We worship you We give you praise for you to pass We worship you We worship you Haleluya 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 Ada masalah punya Tuhan Tadi kami tetap lagi Haleluya 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 Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadilatmu Jamalah seluruh hidupku Urapanku Berubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadilatmu Jamalah seluruh hidupku Urapanku Berubah hidupku Berapa sahabatmu Berubah hidupku Urapanku Berubah hidupku 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 Pagi hari ini kami datang Untuk membawa persembahan kami Tuhan Sebab kami ingat Kami menyembah Tuhan tidak dengan tangan yang hampa Oleh sebab itu kami berdoa Berkati persembahan kami Dan biar kau dimuliakan Lewat apa yang kami beri pagi hari ini Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan kami bersyukur Amen Sudah duduk kembali Siapkan persembahan yang terbaik Satu pengumuman Cepat saja Yaitu FA hari Jumat FA hari Jumat Well itu saja yang saya punya pagi hari ini Orang-orang yang Senantiasa Sepia beribadu saudara ya Kumpah saudara besar di sorot ya Kalau sudah-sudah memberikan persembahan Mari kita bangkit berdiri Mereka mungkin satu kali lagi menghantar kita Dalam akhir ibadah kita Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hati kamu Nikmati hati kamu Jawa lastri Berapa ku berdua bagi kamu Berapa ku berdua bagi kamu Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bersekutu denganmu Berapa ku berdua bagi kamu 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 Gereja Tuhan terkadang kita perlu merenungkan Itu membutuhkan waktu sesaat sejenak Bahwa kasih karunia yang dilimpahkan Yang membuat kita Tidak pernah dia menyesalinya Sebab itu pula Pagi hari ini Bahkan sampai pada kekekalan Mengetahui bahwa saudara ini orang yang paling beruntung Kemurahan demi keurahan demi keurahan Saudara terima Betul kau masih akan berjumpa dengan problem dan persoalan Betul terkadang masih ada sesuatu yang Menciutkan imanmu Membuat kau menangis lagi Bersedih lagi Tapi saudara perlu ingat Itu tidak berarti bahwa Tuhan menentang hidupmu Itu tidak berarti bahwa Tuhan Marah dan murka terhadap engkau Sebab firman yang meneguhkan Buah kekekalan Itu menjadi bagian kita Dan kekekalan itu dia taruh dalam hatimu Sebab perjanjian keselamatan yang dia punya atas kita Saudara Tidak dapat dibatalkan Namun pagi hari ini menjadi tantangan Menjadi challenge buat kita adalah Kita perlu meresponi Dengan mempersembahkan tubuh ini Sebagai satu korban yang hidup Yang kudus Yang menyukakan hati Tuhan Sesuatu yang sepadan dengan Panggilan keselamatan kita Bagaimana kau menggunakan tubuhmu dan merawatnya Itu adalah ibadahmu yang sejati Ambil berdoa pagi hari ini Buat mereka yang mengalami kelemahan secara fisik Tuhan kau sembuhkan Ambil berdoa pagi hari ini bagi mereka yang kekurangan Tuhan kau berkati Mereka yang struggle Tuhan Entahkan dengan pekerjaan Entahkan dengan kehidupan rumah tangga mereka Ataupun bahkan sekolah Aspek hidup yang lain Tuhan kau bukan saja pedulikan Pada roh dan jiwa Tapi kau juga pedulikan Pada hal-hal sederhana Termasuk pada tubuh kami Apa yang kami alami Apa yang kami lewati Apa yang kami pergumulkan Apa yang kami hadapi Kau pun perhatikan itu Dan kau pun pedulikan itu Semuanya Tuhan Bukan saja hal-hal rohani Tapi juga jesmanya Bagaimana kami membesarkan anak-anak kami Kami mencari uang buat mereka Kami menghidupi mereka Termasuk hal demikian Aku pun pedulikan itu Dan kami bawa itu ke dalam tangan Tuhan Menyerahkan seluruh hidup kami Percaya Bahwa hidup ini memuliakan Tuhan Diberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang Diberkati dengan satu hidup yang memberkati Dan bukan menjadi beban Karena kini itu Tuhan Kami doakan untuk itu Berdoa pagi hari ini Biar umatmu pulang dari tempat ini Dengan membawa berkat yang sempurna itu Di dalam nama Bapak Anak dan Orang Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang diberkati Tuhan Katakan bersama Amin Sampai ketika